Pemirsa, Anda masih bersama kami di Warta Madu Siang. Ratusan umat Hindu dari kecamatan Songgon dan Kali Baru melaksanakan upacara galungan serempak di Pura Madu Sasana. Upacara galungan serempak itu terlaksana pada Rabu Siang kemarin. Ibadah galungan sebelumnya sudah digelar para umat Hindu di Pura yang ada di kampung masing-masing pada pagi hari, kemudian dilanjut dengan beribadah secara besar dari lima kecamatan tersebut di Pura Madu Sasana pada siang harinya. Hari laya galungan ini merupakan peringatan atas kemenangan Dharma atas Adharma atau kemenangan unsur kebaikan melawan unsur keburukan. Usai rangkaian kegiatan galungan ini setelah 10 hari juga akan diperingati hari kuningan yang akan dilaksanakan pada Sabtu 18 Juni atau Minggu depan. Perayaan dari lima kecamatan ini menjadi kebahagiaan tersendiri setelah kurang lebih 3 tahun tidak dapat melaksanakan hari raya galungan secara bebas. Untuk rangkaian ibadah galungan ini diawali dengan mendak tirta suci atau mengambil air yang telah disucikan. Dilanjut dengan persucian oleh pemangku Pura setelah itu pembacaan kitab suci Weda dilanjutkan kembali dengan Dharma wacana dan ditutup dengan sembahyang. Kegunaan-kegunaan dari mendak untuk air suci itu digunakan untuk mencucikan semua umat yang ada di suci ini. Kira-kira ada berapa umat yang akan hadir? Ya sekitar 200-an lah. Senada dengan Saring Sam Supardi pemangku Pura Giri Mulia Raung juga menyambut bahagia karena sudah dapat melaksanakan hari raya galungan tanpa adanya pembatasan umat. Akan tetapi tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Kebahagiaan bukan tanpa alasan karena hampir 3 tahun tidak dapat melaksanakan ibadah galungan secara bebas karena Pura membatasi para jemaah untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Biasa kita anak-anak kita dari pasraman mengadakan suatu pembukaan habis itu melaksanakan suatu pembacaan sloka suci Weda dan juga adik-adik kita anak-anak kita di pasraman itu mengadakan suatu Dharma wacana di hari galungan ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winerdi, Madu TV, Mewartagan.